Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ica Dan di video kali ini Saya akan mengajak teman-teman Untuk membuat terong crispy Atau terong tempura juga bisa Dan ini adalah terong Hasil panen abu di kebun sendiri Dan ini terongnya cuma 2 buah Tapi bisa digoreng Jadi 1 piring Oke teman-teman ku, sobatku semuanya Tonton videonya hingga selesai Semoga bermanfaat Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya Dan dukung saya dengan cara Tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terupdate saya Terima kasih Nah ini terongnya seger Ini aku petik Ada 2 buah Yang satu gede Yang satu agak kecil ya Dan ini kebunku Macem-macem tanaman ya Oke ini udah aku petik Kemudian aku akan eksekusi Di dapur Nah ini 2 macem Dan itu yang kecil itu Kemarin udah beberapa hari itu Yang kecil ini Tapi gak tau ini masih Bagus atau enggak Nanti kalau gak bagus ya Dibuang aja Dan ini yang segar tadi Diiris-iris tipis-tipis Seperti ini ya Tonton selera aja ya Yang pasti tipis-tipis aja Kalau ketebelan nanti Jadi gak terlalu enak ya Jadi tipis-tipis itu Biar lebih crispy Ini aku potong-potong semuanya Dan yang paling kecil tadi Aku buang Karena warnanya hitam Dalamnya Dan ini aku Periapkan tepung tempura ya Atau bisa menggunakan Tepung crispy lainnya Nah ini Aku Mau Campur dengan air ya Aku letakkan di atas Mangkok dulu Dalam mangkok maksudnya Kemudian Ini aku kasih Kaldu bubuk Ini lada bubuk Dan juga bisa ditambahkan sedikit garam ya Kemudian ditambahkan air Untuk tepungnya secukupnya saja Sesuai bahannya ya Jadi diaduk-aduk seperti ini Diaduk-aduk Agak kental-kental gitu Juga tidak terlalu encer ya Jadi ditambahkan air sedikit Demi sedikit Nah seperti ini ya Kemudian bisa langsung dimasukkan Terongnya ya Dikoreng Kita panaskan minggu Ini diaduk-aduk dulu Dicampur-campur ya Supaya meresap Dan merata Oke setelah minyaknya panas Bisa langsung digoreng Dikoreng seperti ini Dikoreng Kemudian Dikorengnya Sampai Berwarna Kemasan ya Sampai matang Sampai crispy Gitu ya Masuk turconda Masuk turcona 다시 Dikoreng Dikoreng Dan Sampai matang Dikoreng Dan ini dibalik-balik dulu ya dan setelah dibalik-balik itu digoreng sampai benar-benar matang dan kering dan crispy ya setelah matang bisa langsung ditiriskan dan langsung dihidangkan bisa dibuat laut atau buat 9 dan ini bisa ditaburi dengan bubuk cabe ya atau bisa dicocok dengan saus sesuai selera saja pastinya enak banget karena fresh hasil tanam sendiri ya jadi petik langsung digoreng dan pastinya ada rasa kepuasan dan kebahagiaan sendiri oke teman-teman semoga resep saya ini bisa bermanfaat dan menjadikan inspirasi untuk teman-temanku dimanapun berada salam sehat salam sukses selalu sampai jumpa lagi di video-video berikutnya jangan lupa ya subscribe like dan comment-nya dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terupdate saya terima kasih semoga bermanfaat sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati